Intro Bayangkan, dinding air setinggi 10 lantai dengan puncak putih berbusa menghantam pantai. Itu yang kita bayangkan saat kita memikirkan tsunami. Tapi apakah itu tepat? Dan jika tepat, kenapa peselancar pemberani tidak menungganginya? Itu adalah ombak besar yang sangat menggoda untuk dikejar. Takut ketinggian atau kecepatannya? Atau karena mereka memilih hidup? Tidak ingin langsung menabrak gedung saat ombak itu tiba di pantai dan membanjiri jalan? Tapi mereka seharusnya pemberani. Dan keren sekali kan jika kamu dengan pipi berkelepak tertiup angin dapat menunggangi tsunami langsung ke lantai 10 apartemenmu? Tapi jangan lupa buka jendela saat kamu keluar ya. Tidak, serius. Dari mana orang dapat ide menunggangi tsunami? Aku tahu. Pasti dari film. Film-film bencana yang menggambarkan tsunami sebagai ombak dasyat itu. Mereka seperti memotong ombak itu dari film peselancar seru saat cuaca cerah. Menempelkannya ke film mereka sendiri. Dan memperbesar gambarnya. Jangan lupa juga filter abu-abu biru itu. Ini dia. Blockbuster bencana tsunami pun siap. Para pembuat film memang sering mengabaikan detailnya. Kenyataannya, perbedaan antara tsunami dan ombak selancar sama besarnya dengan ombak di film yang menghancurkan gedung pencakar langit itu. Kamu bisa menunggangi ombak besar. Asalkan jenisnya tepat. Dan jenis ombak yang bisa dipakai berselancar itu bahkan mungkin lebih besar lagi dari tsunami. Beberapa peselancar menungganginya setiap tahun. Tapi aku akan membahasnya nanti. Jadi, apa perbedaan antara jenis ombak yang tepat ini dengan tsunami? Dalam selancar, setiap ombak memiliki wajah atau dinding. Itulah tempat turun terbaik yang dicari setiap peselancar. Seperti menuruni bukit dengan papan seluncur salju. Tapi kamu tidak terikat di papan. Dan selalu ada longsora di belakangmu. Dan mungkin ada hiu tepat di bawah kakimu. Menunggu untuk melahap apapun yang tersisa darimu saat kamu terjatuh. Maaf, itu jadi sedikit menyeramkan. Berselancar itu seru kok. Tapi terima kasih. Aku akan menonton dari pantai saja. Tsunami sama sekali tidak seperti ini. Bayangkan tsunami lebih seperti ombak raksasa yang datang dalam hitungan menit. Ya, air kemungkinan akan naik 9, terkadang 18 meter lebih tinggi dari biasanya. Tapi tsunami bukan ombak yang berdinding. Tsunami lebih seperti bukit air yang bergulung-gulung. Anggap saja seperti lava raksasa yang mengalir di atas pantai. Tapi lebih cepat. Tidak, bahkan lebih cepat. Tunggu, itu lebih menyeramkan daripada masalah hiu tadi. Hmm, lupakan saja. Agar ombak yang bisa ditunggangi muncul, kamu hanya butuh tiupan angin. Namun, tsunami dipicu oleh peristiwa relatif langka seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi bawah laut. Ini juga asal perbedaan kekuatannya. Tsunami tidak selalu lebih besar dari ombak biasa, tapi jauh lebih kuat. Jadi, tsunami cenderung selalu membawa bencana. Saat terjadi, gempa bumi bawah laut menghasilkan jumlah energi sangat kuat yang benar-benar menggoyangkan air. Energi ini harus disalurkan ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah menuju pantai dalam bentuk tsunami. Bahkan, saat kamu mencuci piring dan ingin seru-seruan, kamu bisa membuat tsunami kecil. Letakkan tanganmu di bawah air, lalu gerakan naik turun. Sedikit saja juga bisa. Kamu akan melihat riak di permukaan. Ini yang terjadi di laut setelah gempa bumi. Tapi pada skala yang jauh lebih besar, tsunami mendapatkan kecepatan luar biasanya dari dasar laut yang bergerak atau bergeser. Yaitu sampai kecepatan 320 km per jam. Jadi, tsunami menghantam daratan secepat anak panah di udara? Nah, itulah kenapa ku bilang. Pipi berkelepak tertiup angin saat kamu menunggangi ombak yang ganas itu. Tapi tidak, sungguh. Tsunami tidak akan secepat itu saat menghantam pantai. Ombak itu kehilangan banyak energi saat berbenturan dengan permukaan dasar laut di dekat garis pantai. Dan rintangan bawah air yang menghalangi jalannya. Saat berselancar ke jendela apartemen, kamu hanya akan melaju sekitar 50 km per jam. Ombak itu mungkin akan melambat, tapi bertambah besar saat semakin dekat ke pantai. Mega tsunami adalah ombak 30 meter yang akan membawamu ke apartemenmu di lantai 10. Ketinggian rata-rata untuk kebanyakan ombak hanya sekitar 3 sampai 9 meter. Ya, hanya bandingkan dengan ombak selancar biasa. Tingginya biasanya 2 meter dan hanya melaju sekitar 20 km per jam. Itu sebabnya tsunami tetap saja cepat dan cukup besar untuk menyebabkan kerusakan parah. Tapi jangan abaikan ombak untuk berselancar juga. Ombak itu juga bisa berbahaya. Sama seperti tsunami, ombak yang didorong angin akan naik ketika menabrak rintangan bawah air di dekat pantai. Rintangan ini, baik itu bubungan bawah laut maupun terumbu karang merupakan sumber bahaya utama bagi para peselancar. Jika seorang peselancar tidak bisa bertahan, dia akan terseret ke tempat karang yang tajam. Selain itu, jatuh ke air rasanya tidak seperti tepukan lembut di punggung saat kamu bekerja dengan baik. Oke, aku paham kita tidak bisa menunggangi tsunami. Tapi kita sedang berandai-andai di sini. Aturan tidak berlaku dan imajinasiku seringkali menjadi liar. Jadi, ayo seru-seruan menaklukkan tantangan ini. Pertama-tama, karena tsunami bukan ombak biasa, kita harus mencari cara untuk menjadikannya tempat berselancar. Kira-kira agar bisa membuatnya membentuk dinding, satu hal yang bisa melakukan itu adalah rintangan buatan di bawah laut yang dirancang khusus untuk menghadang tsunami dari energi besarnya. Maaf, kita akan kehilangan sebagian kecepatan besarnya. Tapi, kita harus membuatnya naik lebih tinggi. Rintangan itu harus besar, tapi masih cukup dalam agar kepala peselancar tak terbentur jika jatuh. Selanjutnya, kita perlu mengambil tindakan keselamatan lebih lanjut. Dalam hal ini, beberapa perlengkapan kuku, pakaian khas peselancar terbuat dari neoprena. Bahan fleksibel yang hanya dapat melindungimu dari air dingin dan membantumu tetap pengapung. Tapi, kamu beruntung. Baru-baru ini, muncul teknologi baru. Pakaian selam yang tahan terhadap gigitan hue. Ini seperti rompi kevlar. Semua pengujian menunjukkan bahwa itu tidak bisa ditebus benda tajam. Juga mencegah patah tulang. Sayangnya, luka memar akibat benturan benda tubuh tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, kita akan menunggangi tsunami. Dan terakhir, papannya. Jika menunggangi ombak selancar normal merupakan tantangan biasa bagi keseimbanganmu, bertahan di papan saat menunggangi tsunami mungkin mustahil. Ingat, berandai-andai. Oke, mari kita berikan stabilisator di papan itu. Nah, sekarang kamu siap. Kamu sudah siap, kan? Jangan mundur. Ayo, orang-orang pernah kok melakukan ini? Mereka melakukannya di Nazare, Portugal. Tentu saja, bukan menunggangi tsunami. Tapi, peselancar ombak besar profesional pergi ke sana setiap tahun untuk menantang ombak besar Nazare. Dan tsunami 9 meter yang akan kamu tunggangi ini sangat kecil dibandingkan dengan ombak terbesar yang pernah ditunggangi manusia. Tinggi ombak itu 24 meter. Lebih dari dua kali tinggi tiang telepon. Peselancar profesional Brazil, Rodrigo Cosa, memecahkan rekor ini pada tahun 2017. Maya Gabeira, memecahkan rekor putri dengan menaklukkan ombak 20 meter pada 2018. Dan kurasa itu bukan batasannya, karena ombak di Nazare bisa mencapai 30 meter. Alasan ombak di Nazare sangat besar terletak jauh di bawah perbukaan laut. Tempat ini memiliki salah satu ngarai bawah laut terbesar di Eropa. Panjangnya 230 kilometer. Dengan kedalaman 5 kilometer di dasar laut. Yang mendorong jumlah masif energi seismik untuk menghasilkan ombak besar saat mengantam pantai. Ngarainya sendiri membuat ombak 3 kali lipat lebih tinggi di sini. Tapi ada juga arus kuat dan angin kencang di daerah ini. Jadi, itu seperti badai sempurna untuk para peselancar yang suka tantangan sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!